Informasi terkini dalam Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Dade Salampesi. Dompet Kemanusiaan Media Group kembali menyalurkan donasi berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 melalui Help to Help. Bantuan ini akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Indonesia. Donasi ini diberikan dari masyarakat dan akan disalurkan melalui yayasan Help to Help. Help to Help membantu mendata sekitar 72 rumah sakit yang membutuhkan APD. Lalu mendistribusikannya. Bantuan peralatan medis dari Dompet Kemanusiaan Media Group ini terdiri dari 1.000 hasmat laminated, 100 hasmat non-disposible, 5.000 apron, 80 surgical masker, 850 pasang surgical gloves, 400 nurse cap. Help to Help sendiri merupakan lembaga non-profit yang terdiri dari sejumlah dokter di Indonesia yang tergerak untuk membantu tenaga medis selama pandemi COVID-19. Ini sudah kesekian kalinya ya karena kita kerjasama dengan teman-teman dari organisasi Help to Help. Hari ini ada baju asmat, ada masker, ada sarung tangan dan lain-lain. Yang ini nanti oleh teman-teman akan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang memang menjadi rujukan COVID-19 ini. Dan juga memang yang sangat butuh. Karena di seluruh Indonesia pasti tidak merata dan teman-teman semuanya dari Help to Help tahu data itu. Jadi yang kita harapkan semoga ini bermanfaat karena ini sumbangan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu saja manfaatnya nanti akan juga bisa dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali kepada dompet kemanusiaan yang selama ini membantu. Ini bantuan keempat atau kelima, saya lupa dari DKMG sendiri ke kita. Bantuan ini sesuai database kita. Database kita terutama kita mengirimkannya di luar Jabodetabek, luar Pulau Jawa, untuk daerah-daerah yang memang kebutuhannya belum terpenuhi sampai saat ini.